Disini ada soal persamaan kuadrat Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini seperti contoh Nah disini ada 2 soal yaitu A dan B Contohnya yang pada bagian A, 4.9x kuadrat min 16 sama dengan 0 Nah konsep penyelesaian yang pertama dengan faktor Faktor dengan A sama dengan 1 Kemudian ada juga faktor dengan A tidak sama dengan 1 Nah berikut bentuknya Kemudian yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna Lalu yang ketiga dengan rumus ABC Lalu yang terakhir dengan faktor bentuk khusus Jadi menyelesaikan soal-soal di atas ini dengan faktor bentuk khusus Yaitu P kuadrat dikurangi kuadrat sama dengan P plus Q dikali P min Q Demikian klunya Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan Pertama-tama kita akan mengajakkan soal pada bagian A terlebih dahulu Yaitu 4.9x kuadrat dikurangi dengan 16 sama dengan 0 Nah kita akan membuat koefisien dari x kuadrat menjadi 1 Maka semuanya akan kita kalikan dengan 9 per 4 Nah jadi hasilnya kita tulis Maka akan menjadi x kuadrat dikurangi 16 dikalikan 9 per 4 Yaitu hasilnya adalah 36 sama dengan 0 Setelah itu akan kita ubah bentuknya ke P kuadrat dikurangi kuadrat Maka akan menjadi x kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 0 Maka bisa kita ketahui bahwa nilai P adalah x dan nilai Q adalah 6 Nah setelah itu akan kita masukkan ke P plus Q dikalikan dengan P min Q Maka akan menjadi x ditambah 6 dikalikan dengan x dikurangi 6 Sama dengan 0 Nah kita akan mencari nilai x1 terlebih dahulu Maka yang pertama yaitu x plus 6 sama dengan 0 Nah plus 6 nya ini akan kita pindah ruas Maka x sama dengan min 6 Ingat ini adalah x satunya Kemudian yang kedua x min 6 sama dengan 0 Min 6 nya kita pindah ruas Maka akan menjadi plus 6 Maka x2 nya sama dengan positif 6 Atau plus 6 Plus nya tidak perlu kita tulis Nah sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya Sin nya yaitu HP Maka HP sama dengan kurung kurawal x Dimana x1 nya sama dengan 6 Dan x2 nya sama dengan 6 Dimana x1 dan x2 nya merupakan bilangan real Demikian HP nya Oke sekarang kita akan lanjut ke soal pada bagian B Nah soal pada bagian B yaitu 1 per 2 x kuadrat dikurang dengan 18 sama dengan 0 Nah kita akan mengubah koesien x kuadrat nya menjadi 1 juga Maka semuanya akan kita kalikan dengan 2 Maka hasilnya akan menjadi x kuadrat dikurang 18 kali 2 Yaitu 36 sama dengan 0 Nah kemudian bentuknya sama seperti yang di atas ya Berarti seluruh solusinya akan sama ya Maka kita tinggal salin saja Jadi x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0 Maka akan menjadi bentuk x kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 0 Nah P nya adalah x dan Q nya adalah 6 Maka kita tinggal tulis faktornya Yaitu x plus 6 dikalikan dengan x min 6 Sama dengan 0 Maka seperti yang di atas x1 dan x2 nya Kita juga akan mencari nilai x1 dan x2 nya Nah yang pertama x plus 6 sama dengan 0 Nah jadi x sama dengan min 6 Karena dipindah ruas plus 6 nya Kemudian x min 6 sama dengan 0 Maka x2 nya sama dengan plus 6 atau positif 6 Maka kita harus menentukan hiponan penyelesaiannya Yaitu x Dimana x1 nya sama dengan min 6 Dan x2 nya sama dengan 6 Dimana x1 dan x2 nya merupakan elemen real Oke jadi sudah ketemu jawaban pada bagian A dan pada bagian B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya